Intro Hai Aries, terima kasih kamu sudah klik video ini Ini adalah general reading, sekali lagi general reading Untuk energi Aries, Sun, Moon, Rising, Venice Energi yang kita tarik disini adalah untuk kehidupan Aries di periode Oktober Oke, pembacaan untuk Oktober ada potensi-potensi seperti apa yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising, Venice Karena ini energi kolektif dan pembacaannya umum tidak akan resonate untuk semua Aries Tidak bisa 100%, mungkin hanya beberapa Aries saja yang akan cocok Apabila kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik, kamu bisa melakukan personal reading Baik Aries, jangan lupa ditonton konten-kontennya Miss M di sosial media Mulai dari Instagram, TikTok, kemudian juga ada Facebook Finpage Dan ada Snack Video Silahkan langsung di-follow juga ya, tarot Miss M Ada pesan apa untuk Aries di periode Oktober 2022? Kita lihat secara general dulu, kita lihat secara general untuk Aries Oke Ada Magical Gateway Oke Kita shovel lagi, kita lihat ada pesan apa lagi untuk Aries di periode Oktober Purity Kita ambil satu kartu Dan ada moderation Oke Aries Saya rasakan Ada pintu yang baru terbuka untuk kamu di periode bulan Oktober Magical Gateway ini bisa bercerita tentang kesempatan Tentang peluang Tentang perjalanan baru Yang dimana disini masih misteri Kamu belum tahu apakah peluang ini akan bagus untuk kamu ke depannya Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah reward Reward yang terbaik Jadi Ini adalah Waktunya kamu untuk Maju ke depan Mengambil langkah Tanpa harus Menengok ke belakang Ada sesuatu peluang yang baru Di Energi Purity Saya merasakan Kamu perlu Terus Membangun rasa percaya diri kamu Kemurnian hati kamu perlu kamu jaga terus Lihat dalam hati kamu Lihat dalam diri kamu Karena dengan melihat lebih dalam Mempelajari dan mengerti diri kamu sendiri Kemurnian hati kamu Kemurnian pikiran kamu Maka kamu akan bisa Menemukan jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini Membelenggu kamu Di bulan-bulan sebelumnya Ada Energi Moderation Ini tentang asupan yang kamu Masukkan ke dalam tubuh ya Asupan itu macam-macam Jadi bisa saja tentang makanan Tentang nutrisi Benar-benar literally makanan Makanan sehat Tetapi juga bisa Asupan yang berhubungan dengan fikiran Gimana asupan yang berhubungan dengan fikiran Ya misalnya Kamu gunakan Waktu kamu untuk mendengarkan Atau melihat hal-hal yang bermanfaat saja Kalau tidak Kamu gunakan Untuk hal-hal yang bermanfaat Yang melihat atau mendengar Maka ini asupan Di fikiran kamu bisa Salah nutrisi Bisa malnutrisi gitu ya Jadi ini bisa saja terkait dengan makanan kamu Ada yang mungkin Aries ini Lagi berusaha untuk Menjaga Berat badan secara ideal Berarti ini berhubungan dengan Makanan Berhubungan dengan nutrisi Berhubungan dengan olahraga Dan kesehatan Begitu loh Tetapi Kalau memang Kamu ingin Sehat Secara rohani Saya rasa Kamu juga perlu Menjaga fikiran-fikiran kamu Dari Hal-hal yang Negatif Itu ya Saya lihat pesannya Seperti itu Untuk secara umum Aries Di Oktober Kita coba lihat Detailnya seperti apa Kita lihat secara detail Aries Perjalanan untuk Oktober 2022 Ada Ace of Sud The Emperor Queen of Cups Ok Bicara soal Ace of Sud Saya melihat ini adalah Tentang kesempatan Peluang baru Dan ide Satu awal mula Kamu sedang memikirkan Sesuatu ya Di Oktober ini Aries Mungkin ini sudah Kamu Lakukan Beberapa bulan sebelumnya Kamu sedang memikirkan Sesuatu di sini Dan sesuatu ini Masih ada di pikiran kamu Kamu belum berani Untuk Bertindak Kamu belum berani Untuk melangkah Ini hanya Pemikiran kamu saja Mungkin ini senada Dengan Moderation Seperti Moderation Ini adalah Asupan Terhadap Mindset Pikiran Apa yang sedang Kamu pikirkan Dan di Energi The Emperor Saya merasakan Di sini Ada sosok Yang mendominasi Aries Ini adalah Sosok yang berusaha Untuk menunjukkan Kekuatan Menunjukkan Powernya Terhadap Situasi Dan kondisi Tertentu Dan di Queen of Cups Ini adalah Seseorang yang Perlu menjaga Emosi Sangat bisa Atau memang Sedang menjaga Emosi saja Kita lihat Lebih jauh ya Ace of Sud Untuk Aries Ace of Sud Yang muncul Yang muncul Kartu Eight of Wands Dan Four of Wands Sebagian Sebagian diantara Aries di sini Saya rasakan Sedang Mencoba Untuk Mencerna Sesuatu Mencerna Kabar Yang baru Dia denger Oke Ini saya melihat Di Eight of Wands Ini adalah Energi tentang Kabar Berita Yang mendadak Yang tiba-tiba Dari negeri Seberang Ini tentang Komunikasi Dan kamu berusaha Untuk mencerna Itu saya lihat Kabar Apa ini Kalau yang saya lihat Dengan adanya Four of Wands Ini adalah Tentang Sebuah Pesta Pernikahan Mungkin Ada seseorang Yang mengabarkan Tentang Sebuah Pesta Pernikahan Atau Kamu diundang Ke sebuah Pesta Di sini Yang saya lihat Untuk Periode Oktober Siapakah Yang menikah Karena Kamu masih Berusaha Untuk Mikir ya Datang Atau tidak Kamu seperti Berusaha Untuk mencerna Kabar ini Kabar ini Nyata Atau Hoax Gitu Kita coba Lihat lagi Untuk Energi The Emperor Ada Five of Sud Ada Knight Of Sud Saya merasakan Ini tentang Pekerjaan Kalau The Emperor Ini Di mana The Emperor Ini adalah Sosok Yang Cukup Punya Power Dia Decision Maker Dia mungkin Seorang Pimpinan Seorang Boss Atasannya Di Five of Sud Ini Sepertinya Ada Peluang Yang bisa Kamu Ambil Di Periode Oktober Ini Kalau Di Pekerjaan Kamu Aries Dan Ya Knight Of Sud Kamu Sudah Siap Untuk Menjalankan Tugas Apapun Yang diberikan Oleh Orang Ini Oleh Boss Kamu Oleh Pimpinan Kamu Kalaupun Kamu Tidak Bekerja Dengan Orang Lain Mungkin Saja Di Periode Oktober Itu Kamu Punya Tekad Yang Kuat Untuk Merubah Bidang Usaha Atau Atau Memanfaatkan Peluang Usaha Baru Yang Saya Rasakan Karena Disini Magical Gateway Ini Terbukanya Peluang Atau Kesempatan Baru Untuk Bisa Moving Forward Tanpa Harus Melihat Ke Belakang Tanpa Harus Menoleh Ke Masa Lalu Saya Rasa Ini Memang Ada Peluang Yang Datang Untuk Aries Di Periode Oktober Dan Bagaimana Caranya Kamu Untuk Bisa Memanfaatkan Peluang Itu Dengan Bagus Karena Disini Energinya Adalah Five Of Sword Kamu Punya Keyakinan Kamu Punya Rasa Percaya Diri Yang Cukup Tinggi Di The Emperor Ini Bahwa Kamu Bisa Menjalani Itu Dan Kamu Siap Untuk Merubah Tentang Pekerjaan Tentang Usaha Di Energi Knight Of Sword Kamu Sudah Mempersiapkan Diri Ok Di Queen Of Cups Kita Lihat Queen Of Cups Untuk Aries Di Sini King Of Sword Dan The Wheel Of Fortune Aries Yang Keluar Adalah Kartu King Of Sword Dan Wheel Of Fortune Saya Merasakan Ini Ada Sesuatu Yang Akan Sangat Dramatis Di Periode Oktober Bisa Saja Kamu Akan Terlibat Sebuah Situasi Drama Sebuah Masalah Atau Mungkin Sebuah Kondisi Yang Di Circle Tertentu Dan Ini Cukup Lama Ini Seperti Pusaran Begitu Ya Ini Seperti Permasalahan Yang Gak Habis Habis Drama Yang Gak Selesai Selesai Aries Yang Saya Lihat Tetapi Munculnya King Of Sword Dan The Wheel Of Fortune Ini Ada Pencerahan Ada Semacam Titik Balik Maka Kalau Selama Ini Aries Terlibat Dalam Sebuah Masalah Dan Harus Berusaha Untuk Menekan Emosinya Menekan Perasaannya Galau Tetapi Dipendam Menjaga Perasaan Gak Boleh Terlihat Orang Lain Disini Ada Sesuatu Yang Akan Bisa Membuat Kamu Show Off Muncul Karena King Of Sword Ini Adalah Seseorang Sosok Yang Sangat Tahu Apa Yang Harus Dia Lakukan Orang Ini Juga Punya Rasa Percaya Diri Kalau Kamu Terlibat Masalah Yang Berlarut Selama Ini Yang Kamu Harus Sedih Tanpa Harus Diketahui Orang Lain Sepertinya Oktober Ini Kamu Akan Bisa Menemukan Solusinya Dan Kamu Akan Bisa Menjalani Hari Hari Kedepannya Lebih Baik Karena King Of Sword Ini Ada Sebuah Keputusan Yang Bijak Sekali Yang Akan Kamu Lakukan Atau Yang Akan Kamu Ambil Untuk Periode Oktober Kenapa Kamu Berani Mengambil Keputusan Ini Karena Menurut Kamu Keputusan Ini Adalah Solusi Ini Adalah Sesuatu Yang Paling Bijak Yang Harus Kamu Ambil The Will Of Fortune Kamu Yakin Bahwa Kedepan Ini Akan Membawa Hal Yang Positif Di Pesan Magical Gateway Purity Ini Adalah Tentang Kemurnian Kesucian Hati Juga Purity Rasa Percaya Diri Juga Moderation Dimana Kamu Sudah Mulai Menjaga Hati Dari Awal Dari Sejak Lama Mungkin Dan Kamu Sudah Mulai Bisa Mengatur Mindset Agar Tidak Berpikiran Buruk Mungkin Semacam Itu Kita Lihat Ada Page Of Pentacles Ini Adalah Seseorang Yang Baru Saja Menjalani Sesuatu Yang Baru Apakah Itu Karir Baru Apakah Itu Mungkin Kamu Berencana Sudah Lama Untuk Membeli Aset Membeli Materi Membeli Sesuatu Disini Bisa Kamu Dapatkan Apa Yang Kamu Mau Ya Mungkin Kamu Berencana Mau Beli Tanah Mau Beli Rumah Mau Investasi Ini Bisa Ibaratnya Hasil Kerja Keras Ini Akan Membuahkan Hasil Di Periode Oktober Saya Melihat Itu Secara Umum Gambaran Umumnya Untuk Aries Potensi Potensi Apalagi Yang Kemungkinan Terjadi Pada Aries Di Periode Oktober Kita Lihat Selanjutnya Aries Sun Moon Rising Venice Kita Lihat Dari Fortune Card Saya Kita Coba Lihat Aries Untuk Oktober Ada Spare Oke Ini Tentang Rasa Kecewa Rasa Sakit Hati Kamu Sudah Lama Kecewa Kamu Sudah Lama Merasa Apa Ya Memendam Perasaan Yang Saya Lihat Dengan Adanya Queen Of Cups Ini Memendam Perasaan Kecewa Sakit Hati Merasa Dihianati Kesedihan Tetapi Kesedihan Itu Akan Berakhir Pada Periode Oktober Saya Lihat Des Pay Attention To Your Work Tentang Pekerjaan Berikan Perhatian Tentang Pekerjaan Kamu Karena Saya Melihat Tadi Kalau Di Sisi Pekerjaan Ini Ada Peluang Yang Bisa Kamu Ambil Tergantung Bagaimana Caranya Kamu Untuk Memenangkan Ini Karena Ini Juga Merupakan Ada Persaingan Juga Perhatikan Dengan Pekerjaan Kamu Silahkan Dimanfaatkan Peluang Yang Datang Sebaik Baiknya Kamu Siap Untuk Merubah Situasi Pekerjaan Atau Usaha Kamu Di Oktober Ini Ada The Bird Waiting For New Package Of Ladder Kamu Yang Sedang Menantikan Sebuah Pesan Entah Apapun Itu Yang Saya Lihat Tadi Mungkin Pesan Dari Keluarga Pesan Undangan Pesta Pernikahan Atau Perayaan Sesuatu Yang Kamu Sedang Berusaha Untuk Mencerna Saya Lihat Bulan Oktober Ini Pesannya Akan Kamu Terima Persiapkan Diri Untuk Itu Buat Kamu Yang Sedang Menunggu Pesan Tertentu Lalu Ada Crown Kamu Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Reward Berhubungan Dengan Kehormatan Di Emperor Ini Pesannya Saya Lihat Di Usaha Atau Pekerjaan Ada Kehormatan Orang Lain Memberikan Respek Kepada Kamu Karena Kamu Memang Yang Memenangkan Sebuah Persaingan Ya Mungkin Ada Yang Mendapatkan Promosi Jabatan Karena Kamu Mendapatkan Penghormatan Di Periode Oktober Ini Kita Lihat Lagi Ada Pesan Apa Dan Potensi Untuk Aries Di Oktober Ada Dock Close Up Sebagian Di Antara Aries Oktober Nanti Itu Memang Akan Ada Rencana Untuk Jalan Jalan Atau Bersenang Senang Dengan Teman Dekat Teman Dekat Ini Kamu Bisa Artikan Siapa Saja Mungkin Sahabat Atau Literally Teman Atau Bahkan Mungkin Pasangan Atau Yang Sekarang Baru PDKT PDKT Gitu Bisa Ada Kesenangan Di Oktober Ada Waktu Bersama Mungkin Hangout Mungkin Ya Pergi Kemana Begitu Gak Tau Juga Karena Ini Semacam Plesir Gitu Box Ada Hadiah Ada Semacam Pemberian Yang Akan Kamu Terima Di Oktober Ini Pemberian Dari Seseorang Dan Ini Cukup Misterius Karena Boxnya Belum Terbuka Boxnya Masih Tersegel Soal Nanti Bagaimana Membukanya Tergantung Dari Kamu Karena Disini Kalau Kita Lihat Ada Gemboknya Berarti Butuh Kunci Oktober Lion Saatnya Untuk Beraksi Saatnya Untuk Melakukan Sesuatu Do Something Dengan Penuh Keberanian Menunjukkan Kekuatan Kamu Dan Dengan Rasa Percaya Diri Yang Saya Lihat Satu Lagi Untuk Aries Ada Chair Field Seseorang Akan Datang Dalam Kehidupan Kamu Seseorang Akan Mencoba Masuk Dalam Kehidupan Kamu Di Periode Oktober Dan Dimana Dia Ini Adalah Orang Baru Orang Baru Yang Belum Kamu Kenal Belum Pernah Ketemu Disini Ada Ring Ok A Marriage Will Take Place Either Romantic Or Business Ring Ini Tentang Cincin Cincin Bisa Saja Ini Berhubungan Dengan Kesepakatan Komitmen Yang Saya Lihat Wow Saya Merasakan Sebagian Di Antara Aries Disini Mungkin Ada Yang Akan Bertunangan Atau Ada Yang Akan Dilamar Ya Saya Lihat Ada Yang Akan Dilamar Akan Menikah Bertunangan Dulu Dikenalkan Dengan Keluarga Besar Bisa Saja Disini Tentang Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Bisnis Saya 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 Melihat Bisnis Kamu Semakin Berkembang Disini Bisa Saja Kamu Yang Interpreneur Disini Mendapatkan Sesuatu Peluang Yang Menghasilkan Sebuah Komitmen Yang Tentu Akan Berkembang Pesat Ingat Ada Seseorang Disini Orang Baru Yang Baru Kamu Kenal Yang Masuk Dalam Kehidupan Kamu Dimana Dengan Begini Ini Sudah Menjadi Satu Kesatuan Pesan Bahwa Ada Kehormatan Ada Respect Ada Reward Saatnya Untuk Beraksi Saatnya Untuk Take Action Di Periode Oktober Ini Saya Rasa Ini Pesannya Untuk Aries Semoga Kamu Suka Dengan Pembaca Silahkan Kamu Bisa Like Video Ini Bisa Share Ke Sosial Media Kamu Kita Aminkan Pembacaan Yang Baik Dan Kita Ketemu